Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69 Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat wa alfiyat Panjang umurnya, dipermudah segala urusannya Diampuni dosa-dosanya dan kelak di akhirat Menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma amin Salat serta salam solat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Yani, peginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Sahabat Doa 69 Sejarah mencatat dalam Al-Quran bahwa Nabi Jakaria Dan istrinya sudah berusia sangat tua Atau lanjut Sedangkan beliau belum memiliki seorang anak Nabi Jakaria kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar punya anak atau keturunan Meski Nabi Jakaria mengetahui bahwa kondisi istrinya itu sulit punya anak Karena mandul Namun, demikian Nabi Jakaria tak pernah lelah berharap Memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberi seorang anak sebagai pewaris Dan penerus disalah kenabian beliau Doa Nabi Jakaria agar punya keturunan itu tercantum dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 4 sampai ayat 6 Yang artinya Ia berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya tulangku telah lemah Dan kepalaku telah ditumbuhi ubat Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau Ya Tuhanku Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap Mawaliku Sepeninggalanku Sedang istriku adalah seorang yang mandul Maka Anugerahilah aku dari sisi engkau Seorang putra Yang akan mewarisi aku Dan mewarisi sebagian keluarga Yaakub Dan jadikanlah ia Ya Tuhanku Seorang yang diridoi Surah Maryam ayat 4 sampai ayat 6 Nabi Jakaria selalu saja tanpa henti-henti berdoa Seperti doa di atas Dalam ayat lain diceritakan bahwa Nabi Jakaria berdoa Di surah Ali Imron ayat 38 Yang artinya adalah Disanalah Jakaria berdoa kepada Tuhannya Serahnya berkata Ya Tuhanku Berilah aku dari sisi engkau Seorang anak yang baik Sesungguhnya engkau maha pendengar doa Anak baik yang dimaksud dalam ayat di atas Menurut beberapa musyafir Sebagai berikut Satu Seh Abdul Rahman bin Nasr Mengatakan bahwa yang dimaksud Anak yang baik pada ayat di atas adalah Anak yang berakhlak mulia Dan memiliki adab yang baik Kedua Imam Al-Jajaliain Mengemukakan bahwa anak yang baik adalah Anak yang soleh Pendapat yang serupa juga Disampaikan Seh Abu Bakar Zabir Al-Jajari Merujuk pada pendapat ulama-ulama tersebut Anak yang baik yang dimohonkan oleh Nabi Jakari Al-Jajali Kepada Allah SWT adalah yang soleh Dan menurut Imam Nawawi Bahwa orang yang soleh adalah Manusia yang memenuhi hak Allah Dan hak manusia atas dirinya Kisah doa ibu kepada anaknya Dalam sebuah kitab Mu'adz Ad-Dawah Yang ditulis oleh Imam Al-Hajif Ibn Ad-Dawih Menceritakan sebuah kisah tentang Dasyatnya doa seorang ibu terhadap anaknya Yang sudah mati Kemudian anak itu hidup kembali Dari Anas bin Malik Wadilu'anmu berkata Suatu hari kami mencenguk seorang anak muda Dari Ansar, Madinah Yang sedang sakit berat Kami tidak beranjak dari sisinya Sebagai ajal menjemputnya Lalu kami pun membantahkan kain Untuk menutupi wajahnya Ibunya yang sudah lemah Dan tua berada di samping kepalanya Lalu kami menoleh kepadanya Sambil menghiburnya dengan berkata Berharaplah pahala dari Allah Atas musibah yang menimpamu Apakah anakku sudah mati? Tanya wanita tua itu Iya, jawab kami Benarkah apa yang kamu katakan? Tanya lagi Iya, benar, jawab kami Lalu wanita tua itu Mengeluarkan tangannya Ke langit sambil berkata Ya Allah Engkau tahu bahwa aku pasrah kepadamu Dan berhijrah kepada Rasulmu Dengan harapan agar engkau berkenan menolongku Dalam tiap kesulitan Ya Allah Janganlah engkau timpakan kepadaku musibah ini Pada hari ini Kemudian dibukalah pintu wajah Yang telah kami tutupkan kepada anak muda itu Tidak berapa lama kemudian Kami mengatap makanan bersamanya Dengan kuasa Tuhan Anak muda itu hidup kembali Dari kisah tersebut Tentu kita dapat memetik pelajaran Bahwa pertama Kisah ini memberi bukti Akan dasyatnya kekuatan doa Seorang ibu yang soleha Doa orang tua kepada anaknya Seperti doa para nabi untuk umatnya Dan tentu saja hal ini Akan mengajarkan kepada kita Bahwa jangan pernah meragukan doa orang tua Dan selalulah meminta doa Kepada kedua orang tua kita Kedua Kisah ini memotivasi kita Agar terus berdoa Jangan pernah berhenti berdoa Jangan berpikir Mengapa doa kita belum terkabulkan Percayalah Bahwa ketika doa belum terkabulkan Maka kita sudah mendapatkan dua pahala Pahala berdoa Dan pahala bersabar Menunggu keputusan Allah SWT Tidak ada doa yang tidak terkabul Allah SWT mengabulkan doa-doa kita Yang sesuai dengan kebutuhan kita Dan sesuai pada waktu yang kita butuhkan Jadilah orang-orang yang tetap istiqamah Di dalam beribadah kepada Allah SWT Tegakkanlah sholat Laksanakanlah sholat Dengan sholat semuanya akan dikabulkan Karena sholat adalah mediasi kita Berdoa kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh